Ini proses jalan dengan lancar dan tentunya tidak ada kendala. Terima kasih juga kepada instruktur yang sudah hadir di malam hari ini. Bapak Undang, terima kasih atas dorongannya, sarannya, dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Bu Ade Sumina. Terima kasih kepada para peserta yang hari ini hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mencoba seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Sukahi. Malam ini saya akan mencoba memaparkan sebuah lanjutan pemaparan kemarin. Kalau kemarin adalah berbicara tentang teknik semai mudah, salah satu tahap yang harus dilakukan ketika kita akan bercocok tanam dengan hidroponik. Yaitu sistem yang menurut saya relatif lebih mudah, relatif mudah adalah sistem wik atau sistem sumbu. Jadi menggunakan sumbu, tidak menggunakan paralon, tidak menggunakan listrik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa tanaman yang telah saya tanam ya. Terutama ini ada tanaman selada keriting ya, yang sedikit agak merah ya daunnya, yang relatif cocok untuk ditanam di sistem wik ya. Kemudian ada seleri ini, ada seleri ini cocok bisa ditanam dengan sistem wik. Kalau tanaman yang lain ini yang seperti melon, kemudian timun kiuri, kemudian pakcoy, ada kangkung. Saya kebanyakan menanam dengan sistem NFT, nutrin film teknik, atau dengan rip irigasi. Yang cocok, yang telah saya coba adalah ini. Satu adalah salada keriting, kemudian seleri. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hidroponik yang bisa kita lakukan itu ada enam sistem ya, yang dikenal di Indonesia dan juga di dunia internasional. Yaitu ada enam sistem, nah yang akan saya coba paparkan malam ini adalah sistem nomor satu ya, yaitu sistem wik sistem atau sistem sumbu. Alat bahan yang perlu kita siapkan ya sebelum kita bercocok tanang dengan sistem wik ini adalah yang barangkali relatif mudah ditemukan. Satu adalah wadah bekas es krim. Ukuran 5 liter, kenapa yang 5 liter? Supaya nanti tidak, apa namanya, pengisian nutrisinya itu tidak sering gitu kan. Jadi 5 liter ini bisa untuk tahap awal pertumbuhan dari tanaman itu bisa seminggu sekali kita tambah. Kalau menggunakan wadah yang lebih kecil, maka kita akan sering mengisi ulang nutrisi. Kemudian cutter, kemudian solder. Ini solder ini bisa pengganti cutter ya, kalau ada solder bisa menggunakan solder. Kemudian kain planel, yang biasa digunakan untuk mengeras dari kerah pakaian ya. Ini bisa menyerap nutrisi nanti. Kemudian atau juga bisa menggunakan sumbu kompor. Kalau sumbu kompor kain planel susah ditemukan, bisa juga menggunakan bekas singlet ya, yang relatif komposisi kartunnya cukup banyak, itu bisa juga digunakan untuk sebagai sumbunya. Kemudian net pot, ya ini. Net pot ini adalah pot yang ada lubang-lubangnya, ada jaring-jaringnya. Sehingga nanti mempermudah memasukkan kain planel. Net pot ini yang saya gunakan, kalau untuk ukuran wadah es krim 5 liter, itu net pot yang 5 inch. Jangan terlalu kecil ya, jadi kurang 5 inch. Nanti saya berikan gambarannya. Kemudian kompor portable. Kompor portable ini kalau kita akan melubangi menggunakan cutter atau pisau, maka ini digunakan. Tapi kalau menggunakan solder, tidak perlu. Kemudian nutrisi AB mix. Nutrisi AB mix ini adalah nutrisi yang saya pakai, yang saya beli di toko pertanian. Atau sekarang juga banyak di toko-toko online. Kenapa saya menggunakan nutrisi AB mix? Karena kalau meracik sendiri, kalau untuk sekalang hobi, jumlah tanaman sedikit. Kalau meracik sendiri itu biayanya, biaya produksinya cukup besar. Karena ada beberapa senyawa kimia yang hanya diperlukan hanya 2 gram atau 5 gram. Sedangkan kalau di pasaran, beberapa senyawa tidak bisa kita membeli dengan ukuran 2 gram atau 5 gram. Jadi saya lebih, untuk skala hobi ini, lebih baik menggunakan nutrisi AB mix yang siap pakai tinggal melarutkan dalam air. Kemudian juga untuk mengukur pH air dan juga nutrisi, maka kita perlu punya pH meter. Dan juga untuk mengukur PPMnya, banyak sedikitnya jad terlarut dalam pelarut dalam air. Kita perlu menggunakan alat pH meter dan TDS meter. Jangan khawatir, pH meter dan TDS meter ini cukup banyak tersedia di pasar online. Harganya juga tidak mahal. Kemudian saya menggunakan pasir malang. Banyak media yang lain yang bisa digunakan selain pasir malang bisa menggunakan campuran kokopit dengan sekam bakar. Atau juga misalnya pecahan genting atau pecahan batu bata juga bisa. Yang penting media tanam ini bisa menjadi pengokoh bagi tanaman supaya tanaman itu bisa berdiri kokoh. Dan ember yang, dua ember yang berisi bisa terisi oleh air sebanyak 10 liter. Selanjutnya rockwall. Rockwall ini untuk penyemean. Bisa juga menggunakan media lain. Sprayer nanti ini untuk menyemprot tanaman. Dan jangan lupa juga benih yang digunakan adalah benih F1. Jadi jangan menggunakan benih dari, misalnya kita beli dari pasar, ada cabai, misalnya diambil bijinya, kemudian dijemur, kemudian di semai. Itu biasanya akan, bukan F1 itu. Bisa terjadi nanti keturunannya mungkin bisa variatif dan tidak sesuai dengan, tidak sama dengan induknya. Jadi usahakan benih yang digunakan adalah benih F1. Kemudian nampan. Nampan ini nanti untuk menyemai. Corong untuk nanti digunakan dalam pembuatan nutrisi. Kemudian air sumur. Ini harus digunakan air sumur. Jangan air pump sekali lagi karena air pump mengandung klor. Yang air klor itu bisa menyebabkan, bereaksi dengan nutrisi. Yang bisa menyebabkan nutrisi itu menjadi mengendap. Sehingga nanti akan berkurang konsentrasi. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan nanti untuk proses pengukuran untuk pembuatan nutrisi. Nah ini beberapa ilustrasi alat bahan yang digunakan. Ini gelas ukur. Ini banyak di toko-toko prabot. Dari plastik cukup murah. Kemudian ini juga untuk nanti kegiatan menyemai. Atau untuk apa namanya. Memberikan nutrisi dari atas bisa. Ini saya gunakan bekas tebotol. Atasnya ada semacam lubang-lubang kecil. Ini sprayer. Nah ini ada netpot. Ini yang warna hitam. Kemudian ini adalah saya gunakan ABMIX ijo. Merk ijo ya. Kemudian ini ada rock wall. Kemudian disini ada benih F1. Dan disini adalah pasir malang. Disini sudah siapkan. Ini harganya relatif murah. Tidak mahal. Ini beberapa ilustrasi gambar ini. Semayan kangkung yang sudah jadi. Dan ini siap tamenang dipindahkan. Ini semayan tomat, ceri yang sudah jadi. Dan siap untuk dipindahkan. Kemudian ini juga sama. Ini contoh semayan tanaman yang siap digunakan. Ini juga semayan tanaman yang siap digunakan. Yang pada sesi kemarin, pada hari kemarin. Saya memberikan pemapanan tentang materi teknik semang mudah. Salah satunya bisa dilakukan seperti ini. Bisa dilakukan di nampan. Kemudian ini untuk memperoleh sebelum siap tanam. Karena daunnya masih belum daun sejati ini. Jadi siap tanam itu biasanya diperlukan daun 3 atau 4 lay. Ini adalah benih F1 dari tomat, ceri. Nah ini Bapak Ibu. Lebih jelas ini ada kain planel. Kemudian ada pasir malang. Kemudian ada rock wall. Kemudian ada net pot. Ini yang warna hitam. Kemudian nutrisi abemik. Dan ini adalah bekas es krim. Bekas es krim ini biasanya bisa dibeli di distributor es krim. Dan itu dijual dengan harga murah karena tidak terpakai. Ini rimbah. Ini contoh dari semayan yang siap tanam. Ini juga sama. Bapak Ibu yang selamatkan kita lanjut ke persiapan tempat media tanam. Nah sebelum kalau semayan sudah siap. Yang kemarin sudah saya sampaikan pengoparannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan tempat media tanam. Karena kita menggunakan wadah es krim. Jadi tutupnya kita lubangi manual. Ini bisa menggunakan pisau yang dipanaskan. Kemudian ukur dulu dengan net potnya di bagian atas. Biasanya kurang lebih 4 cm. Kita menggunakan, maaf, kita menggunakan yang 4 cm. Jadi 5 cm. Jadi yang dilubangnya kurang lebih diameter 4 cm. Ini kegiatan siswa di sekolah ketika mempersiapkan tempat media tanam. Ketika melubangi tutup atas bagian es krim. Nah kalau sudah dilubangi, maka si net pot ini net potnya di kain pelana itu dipotong kurang lebih panjangnya sekitar 30-50 cm. Dengan lebar kurang lebih 3 cm. Nah ini dimasukkan ke dalam net pot. Nah selanjutnya di setting seperti ini. Dimasukkan si net potnya ke dalam lubang dari tutup es krim yang sudah kita buat. Kemudian masukkan ke dalam wadahnya. Ini siap untuk ditanami. Seperti ini. Ini sudah siap untuk ditanami. Nah selanjutnya kalau media tanam tempat wadahnya sudah siap, maka kita melakukan, mempersiapkan pembuatan nutrisi AB mix. Bapak ibu ini mudah. Kalau kita menggunakan AB mix yang 1,7 kg. Kilogram gitu. Kan ada yang ukurannya setengah kilo, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram. Nah ini kalau menggunakan yang 1,7 kg. Itu pertama kita harus siapkan 2 ember 10 liter. 2 ember 10 liter masing-masing diisi oleh 1 liter air sumur. Jadi ada 2 ember 10 liter masing-masing diisi oleh 1 liter air sumur. Kemudian masukkan ke setiap ember nutrisi A dan nutrisi B. Masukkan ke setiap embernya. Kemudian aduk sampai larut. Di ember yang diisi A dan di ember yang diisi B. Nah kalau sudah larut, itu kelihatan tidak ada butiran-butiran. Masukkan ke setiap ember itu masing-masing 4 liter. Nah sampai tahap ini kita sudah selesai membuat konsentrat nutrisi AB mix. Jadi kita memperoleh konsentrat nutrisi A itu 5 liter. Dan konsentrat B nya adalah 5 liter. Ini Bapak Ibu jangan sekali-kali digunakan untuk tanaman karena jat lalutnya pekat ya. Jadi tanaman bisa mati. Masukkan untuk keamanan ya. Untuk kenyamanan nanti dalam penggunaan. Masukkan konsentrat tersebut ke dalam 2 jirigen yang 5 liter. Sehingga nanti kita kalau akan menggunakan tinggal mengambil. Nah jika akan digunakan konsentrat nutrisi tersebut. Ini harus diencerkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya untuk mendapatkan nutrisi siap pakai. Siapkan air sumur 10 liter. Dalam ember 10 liter. Satu ember yang isinya 10 liter. Nah kemudian ukur pH dari air sumur. Jangan lupa ukur pH nya. Jangan sampai asam. Atau terlalu basah. Jadi mendekati angka 7. Kemudian masukkan. Nah biasanya untuk tahap awal pertumbuhan penetratif tanaman. Itu tidak banyak untuk seherah hijau. Bisa mengambil 100 ml konsentrat A dan 100 ml konsentrat B. Kemudian masukkan ke dalam 10 liter air. Nah ini diaduk dan ini merupakan larutan yang siap pakai. Jangan lupa ukur PPM dengan menggunakan TDS meter. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam wadah es krim. Bapak Ibu jangan lupa ukur PPM nya. Untuk tahap awal bisa 1000 PPM atau 1100 PPM. Jangan lebih dari itu atau kurang dari itu. Kalau sudah tahap ini maka larutan tersebut sudah siap pakai dan digunakan. Kemudian nah ini Bapak Ibu ini contoh ilustrasi ketika larutan nutrisi yang siap pakai ini diukur PPM nya. Diukur pH nya. Ini tanaman yang telah kita semai. Kita menggunakan media pasir malang. Kemudian kita masukkan ke sini. Ke dalam pasir malang. Seperti biasa kalau kita menanam di pot. Kemudian kalau sudah siap. Ya tinggal dimasukkan. Seperti gambar ini. Tinggal dimasukkan ke sini. Ya sudah siap. Nah ini. Ini sudah dimasukkan ke sini. Ini kurang lebih tanaman kangkung yang sistem week ya. Ini kurang lebih menjelang satu minggu ini. Satu minggu ini sudah seperti ini. Di belakangnya ini ada salada keriting ya. Yang juga menggunakan sistem week. Ini sudah kurang lebih 2-3 mingguan ini salada keriting. Jadi cukup mudah Bapak Ibu ya. Untuk mencoba melakukan hidroponik dengan sistem week. Nah itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi paparan saya mengenai hidroponik untuk para penghobi dengan sistem week. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator. Halo, Pak Moderator. Halo. Halo. Halo, Pak Moderator. Halo. Halo, Pak Sokandi. Halo, Pak Sokandi. Halo. Sepertinya Pak Sokandi tidak ada suaranya. Lewat chat. Iya. Diambil alih sama Pak Jajak, Pak Jajak. Halo, Pak Jajak. Halo, Pak Jajak. Halo, Pak Jajak. Halo, mudah? Yang mau pertanyaan silahkan. Sudah, Pak? Iya. Silahkan Pak Jajak. Ambil alih, silahkan. Oke, yang mau bertanya, ya persilahkan. Oke. Sudah sambil menunggu chat yang bertanya, mungkin Pak Kusiani. Iya. Ya, metode sistem bikin ini cukup menarik mungkin, Pak ya. Terutama kalau musim kemarau seperti sekarang. Iya, betul. Ini kan sulit. Alibu. Betul, betul. Apalagi kalau kitanya repot, mungkin kalau harus nana nyiram. Emang harga perlu disiram-siram, Pak ya, setiap hari gitu. Tidak perlu itu, Pak Jajak, karena kebutuhan airnya sudah ada, kan, dari bawah. Bukan, berarti memang. Sebenarnya salah satu metode alternatif yang sangat bagus, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, lahan makin berkurang. Betul. Oke, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya lihat, Pak ya. Oke. Belum ada yang bertanya juga. Ya sudah, saya yang bertanya saja berarti sambil menunggu. Kira-kira ada jenis tanaman yang khusus, gitu, Pak, dalam sistem WIK ini? Apakah dibatasi tanamannya, gitu? Apakah atau boleh bebas-bebas saja, gitu? Sebetulnya tanaman hidroponik itu bagusnya ya di, apa namanya, di, terutama tanaman-tanaman sayuran yang bisa panen satu bulan. Satu bulan. Kalau lebih lama itu, atau paling lama, tiga bulan seperti tomat, gitu kan. Kalau terlalu lama, berarti juga lebih baik ditanam secara konvensional seperti pohon durian. Pohon durian, lama itu kan bisa tahunan, gitu kan. Pohon kelapa, gitu kan. Jadi, kebanyakan, kalau hidroponik itu adalah tanaman-tanaman yang setiap bulan bisa panen, atau tiga bulan, empat bulan, gitu. Dan perakarannya tidak terlalu besar, gitu. Bukan tanaman tahun menahun, gitu. Tanaman semusim, gitu. Oh, ya. Oh, ya, pernah cinta-cinta. Bayang kalau menanam pohon, maka, itu bisa lama sekali. Tapi kalau cangkokan mungkin tidak bisa juga, Pak, ya? Kan kalau cangkok, umumnya sebentar. Iya, kalau tanah cangkokan itu kan bisa tahunan, Pak. Misalnya seperti tanaman, apa namanya, jambu, air. Itu kan bisa tahunan. Perakarannya juga kan bisa. Bisa dibayangkan berapa ukuran potnya itu, Pak, jajat. Wah, ya betul. Ini adalah tanaman yang sebulan bisa panen. Emang nggak, kemudian. Bisa ada yang mau bertanya, nih. Oh, nih ada yang bertanya, mungkin. Ini, nggak, Pak. Boleh, saya? Pak jajat? Nggak, Pak. Oh, nggak, nggak, Bu? Iya. Materi ini menarik sekali, Pak Kusnayani. Ya, saya dulu dari kecil pernah diajarin sistem seperti ini sama ayah saya. Tapi karena memang saya tidak terlalu suka biologi sampai belum praktek sampai saat ini, gitu ya. Paling kalau sekolah, ya cuma sedikit-sedikit aja. Padahal ayah saya suka nanam bunga, gitu ya. Dan mengajarkan yang seperti ini, katanya, bikin ini aja hal kecil aja. Bikin apa, kacang, gitu ya. Di keler, katanya. Pakai air aja dikit, kayak gitu lah, gitu. Nggak usah pakai tanah, nggak usah pakai apa. Tapi memang saya itu menarik, menarik terhadap sistem yang kayak gini, tapi nggak males prakteknya karena memang dasarnya memang tidak terlalu ini, mungkin ya ke tanaman. Cuman, ya senangnya sama angka-angka, Pak. Tidak ada tanaman. Jadi tidak ada menularnya dari ayah saya. Cuman, yang saya menarik sekali, saya punya teman, Pak. Sekarang usahanya seperti ini, mungkin tidak terlalu detail sih, cuman pernah memposting foto, dan juga pernah cerita, saya sekarang jadi bisnis sayuran, katanya. Di dalam fotonya itu, nanam sayuran-sayuran dengan berbagai macam jenis sayuran, tapi ya seperti sayuran yang kecil-kecil lah, Pak ya, yang seperti tadi papa tomat, yang seperti itu. Itu di tanamnya itu, Pak, di paralon panjang gitu, Pak. Betul, betul, betul. Cuman, sistemnya enggak tahu lah seperti apa, tapi sungguh indah gitu, Pak ya. Iya, iya. Di tahap itu dari bawah, paralon panjang, tahap kedua panjang lagi, paralon lagi, itu termasuknya, apa yang jelaskan juga mungkin ya, Pak ya? Iya, betul. Betul, betul. Jadi, tanahnya itu hanya sedikit, betul. Tapi kayak berumpak-umpak aja paralon dengan tumpukan-tumpukan sayuran yang tumbuh di paralon itu. Betul, betul. Keren, Pak. Itu seperti itu. Ingin praktek tidak bisa, Pak. Ingin praktek tidak bisa, tapi di rumah juga, rumah pentua gitu, Pak ya, di halaman penuh dengan sayuran, tapi memang memanfaatkan tanah, tanah kecil gitu. Iya, sesimpel profesional. Iya. Sesimpel ternyata, kalau dibuat simple ya, Pak, cuma maunya aja mungkin. Iya, iya, iya. Halo? Iya. Terima kasih, Pak. Keren. Iya, sama. Dengan ibu siapa ini? Dengan ibu? Ade Seminar, Pak. Oh, Bu Ade. Iya, Pak. Iya, iya. Bu Ade, Bu Ade, halo. Iya, Pak. Iya. Jadi, kalau menggunakan paralon, ini bisa dilihat di slide, Bu. Jadi, ada gambar sedikit. Ini adalah sistem. Oh, iya, iya. Iya, sistem yang digunakan itu adalah sistem yang ini, Bu. Sistem yang NFT, nomor 5. Iya, nutrin. Oh, NFT. Iya. Itu menggunakan paralon. Jadi, itu biasanya pakai pompa air. Jadi, pompa ini bisa dari, untuk akwarium. Jadi, nutrisinya dialirkan ke bagian paralon yang paling atas. Kemudian, ada tanaman yang di, paralonnya dilubangi. Kemudian, nanti dengan gaya gravitasi, nutrisinya akan mengelir dari satu paralon ke paralon yang ada di bawahnya. Begitu. Oh, gitu. Jadi, enak ya, Pak. Tidak selesai, ngasih nutrisinya itu tidak setiap paralon berarti, ya? Iya, enggak. Kan dialirkan dari wadah ke atas rum. Nah, ini dengan gaya gravitasi, dia akan turun lagi ke wadahnya. Nanti naik lagi, gitu. Kan, itu akan terjadi sirkulasi nutrisi dan juga oksigennya terpenuhi dengan baik. Itu memang yang, kalau sistem WI kan, sistem subuh ini sederhana untuk pemula. Ya, kalau misi NFT itu agak levelnya agak naik. Modalnya juga agak naik, gitu, Bu. Iya. Oke, itu. NFT itu yang barang-barang. Iya, iya. Yang seperti ini. Iya, 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 iya. Terima kasih, Bu. Iya, itu juga teman-teman. Teman-teman saya ngajak, yuk, Cina. Biasa kan oransi panas, banyak sayuran ya, Pak, ya. Oh, iya, betul-betul. Betul. Iya, terima kasih, Pak, Bus. Sama-sama, Bu Ade. Sama-sama, terima kasih kembali. Nah, itu berarti sistemnya beda, Bu Ade. Ini, RNFT. Gitu, ya. Iya, betul. Atau pertanyaannya, saya akan menarikus. Masukannya, ini pertanyaan dari Pak Saleh, Pak. Iya, gimana? Apakah ada trik khusus gitu? Mungkin agak hidroponik itu berhasil? Kayaknya Pak Saleh sudah mencoba, mungkin gagal atau gimana bikin hidroponik. Ada tidaknya trik khusus gitu agak bisa berhasil? Sebetulnya, terima kasih, Pak Saleh, ya. Sebetulnya triknya adalah, Satu, kita, niatnya harus kuat, Mu. Ingin bercocok tanam dulu. Niatnya harus kuat. Jangan terpaksa. Jadi, menurut dirinya untuk bercocok tanam itu ingin sampai berhasil. Itu dulu. Baru, selanjutnya adalah ke teorinya. Teorinya seperti yang telah saya sampaikan. Di penyemeian, harus sesuai dengan aturan. Kemudian benihnya, benih F1. Kemudian kita juga harus, kalau di hidroponik, harus ukur PPM-nya. Harus ukur PH-nya. Dan itu tidak sulit, Pak Saleh. Jadi triknya saya kira hanya itu. Di perawatan setiap hari gitu. Begitu ya. Itu Pak Saleh mungkin sudah semoga puas. Niapkan dulu harus kuat. Terus, kalau F2 memang nggak boleh itu, Pak? Atau gimana itu? Bukan nggak boleh ya. Jadi, kalau kita mau menanam tanaman menggunakan misalnya biji benih dari pasar ya. Misalnya kita ingin menanam cabai. Kita beli cabai dari pasar. Kemudian bijinya kita ambil. Nah, itu kan F yang keberapa itu. Jadi, bisa terjadi nanti hasilnya itu tidak akan sama dengan induknya. Kalau F1 itu dari ahli benih. Ya, ahli benih itu sudah menyeleksi ini merupakan bibit tunggu F1 gitu. Kalau F1 kemungkinan nanti akan ada yang nanti cabainya akan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa namanya. Pokoknya kurang sempurah lah bentuknya. Tetapi kalau F1 biasanya mendekati angka 100 persen, 90 persen itu akan sama dengan induknya. Oh, terus berarti kalau ke toko pertanian nanyainnya F1 atau gimana? Atau setiap yang di toko pertanian itu F1 gitu, Pak? Yang dikemasan disaset itu? Biasanya kalau bibit tunggu itu F1 ditulis di sana. Ada tulisannya. Oh, di toko pertaniannya. Ya, ada tulisannya tinggal dilihat. Jarang toko pertanian yang membeli, yang jual, benih yang misalnya dari, dari, dia buat sendiri. Itu pasti adalah produk dari ahli orang pembibitan gitu biasanya. Oh ya, siap, siap. Oke, dari yang lain. Mangga, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang punya keinginan untuk bercocok tanah hidroponik ini dengan teori, ini memang kurang pas gitu kan. Jadi kalau kita mau ingin berkeinginan bercocok tanah hidroponik itu, teorinya satu jam, maka prakteknya satu hari, dua hari, begitu. Tapi kan dari teori dulu mungkin Pak ya, seperti ini mungkin. Kalau dari teori kan gambarannya, aduh gambarnya gimana mulainya gitu kan. Tapi kalau sudah diperolehkan itu, ah biasa-biasa saja, tidak terlalu sulit, tidak sulit begitu. Oh ya, siap, siap. Oke, dari audien, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung dari mix saja, diunmode. Jangan lupa isi presensinya. Kalau ini ada pertanyaan dari Pak Heru Taruna, Pak. Mangga, Mangga. Silakan, silakan. Nah, apakah harus selalu jenis tanaman sayuran untuk hidroponik itu? Itu mungkin tadi ya. Itu pertanyaan ya. Halo? Ya, halo. Nah, apakah harus selalu jenis sayuran gitu? Apakah tidak bisa yang lain gitu selain sayuran mungkin? Yang saya tahu, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa tanaman hidroponik itu biasanya tanaman yang tidak lama itu panennya. Sebulan sekali gitu kan, seperti sayuran hijau, atau yang sayuran berbuah. Seperti ini kan, seperti ini gambar di slide kan ada timun kiuri ya. Timun kiuri ini, itu apa namanya, bisa 3-4 bulan dipanen beberapa kali. Seperti sirop ya? Ya. Bukan, ini timun kiuri ini biasanya sebagai pelengkap dari burger biasanya. Oh, iya, iya. Kemudian melon, melon. Ini sayuran berbuah, ini juga kan bisa 3 bulan, 4 bulan itu beberapa kali panen. Jadi kalau sudah 6 bulan, biasanya kan produksinya turun. Biasanya diganti lagi. Jadi, yang saya ketahui itu. Jadi karena keterbatasan lahan yang digunakan kan, apa namanya, potnya kecil, ya kemudian lahannya terbatas biasanya. Ini untuk skala hobi ini. Biasanya yang digunakan adalah sayuran hijau dan sayuran berbuah. Kalau menggunakan tanaman yang tahunan seperti pohon kelapa itu kan perlu ada yang besar gitu. Pohon ramutan misalnya kan perlu ada yang besar gitu. Itu yang saya ketahui. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Wilda, katanya kapan praktek, Pak? Kalau sudah selesai kegiatan VCT, siap. Kapanpun. Tuh, katanya Bu Wilda, emang enggak. Senang katanya siap. Siap, enggak bisa diantor. Tapi saya pengen panin katanya, Pak. Gimana? Katanya pengen sambil panin katanya. Oh, bisa. Bisa, bisa. Bisa katanya, Bu. Sambil meliwat, sambil praktek bisa. Ya, siap. Itu yang diinginkannya. Sambil siap. Sambil siap. Sambil siaranjang. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Soekardi. Ini moderator, kayaknya sinyalnya memang bermasalah. Kalau buat bisnis, kira-kira butuh berapa modalnya kita, Pak? Pak Soekardi, alo. Kayaknya lowbed kayaknya. Pak Soekardi, ya. Saya sebetulnya belum pernah skala komensial. Tetapi dari hasil survei yang saya lakukan dengan praktisi hidroponik, yang kebetulan sejauh dalam proses pembelajaran ini, saya juga di samping praktek sendiri, kemudian membaca literatur, kemudian juga saya menghubung pendidikan informer ikut semacam pelatihan. Saya juga berbicara dengan para praktisi, ya. Para pengusaha di daerah Cipanas, ya. Itu misalnya begini. Kalau misalnya kita ingin panen setiap hari itu misalnya seribu tanaman, berarti kita perlu seribu pot, gitu kan. Maka diperlukan seribu kali tiga puluh berarti tiga puluh ribu net pot, gitu kan. Untuk yang sistem ini diselainnya, NFT ini. Sehingga kita sehari bisa panen seribu pot, ya. Nah, kalau menurut mereka, ya, dipraktisi itu, untuk sampai break even point saja, ya, untuk tiga puluh ribu pot, gitu ya. sampai break even point, sampai kembali modal, mungkin, ya. Belum untung, gitu, ya. Belum untung, gitu, ya. Belum untung, kalau skalanya seperti itu. Kalau saya kan hanya menanam paling banyak 120 tambah 20, 150 tanaman. Karena lahannya sedikit. Ini perlu 30 ribu itu diperlukan dana sekitar antara 5 juta sampai 10 juta, lah. Nah, oke, memang modanya cukup besar juga, Pak, ya. Cukup besar. Tapi, menurut mereka, gitu kan, menurut mereka, itu akan BEP-nya itu break even point-nya akan tercapai itu tidak lebih dari 5 bulan. Oh, begitu. Jadi, 5 bulan ke sana, itu keuntungan sudah mulai mengalir. Oke. Yang mau bertanya, silakan. Persilakan, kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya yang bertanya lagi saja. Memang jadi saya yang sering bertanya. Ini, Pak, nggak apa-apa, ini. Aduh. Silakan, Pak Jajah, silakan. Masih ada waktu. Kira-kira menurut Bapak memang bedanya apa, gitu, antara yang ditanam di tanah, gitu, dengan hidroponik ini, memang ada kelebihannya, atau tidak, gitu, atau sama-sama saja, atau gimana, gitu, Pak? Ada kelebihannya, ada ya? Kelebihannya, seperti yang telah saya kemarin sampaikan, bahwa ini, hidroponik ini, kalau untuk sekalah hobi, nih, Pak, ya. Satu, bisa dilakukan di lahan yang sempit. Jadi, tanah ukuran 2x2 juga bisa dilakukan. Kemudian, tidak menggunakan pesticida dengan catatan si tempat penanamannya itu harus ditutup dengan insect net atau insect net, ya. Ada jaring, ya, yang serangga itu tidak bisa masuk. Kemudian, keuntungan yang lainnya itu bebas pesticida, ya. Karena serangga tidak bisa masuk, maka kita tidak perlu menyemprot tanaman dengan pesticida. Tanaman juga jadi aman dari sisa-sisa pesticida. Kemudian, tanaman mulus, Pak. Tanaman mulus, bersih, gitu, kan. Dan, menurut saya, itu lebih renyah, begitu. Lebih renyah. Oh? Iya. Ya, bisa mencoba, Pak. Itu beberapa hal yang mungkin keuntungan yang bisa diperoleh dengan cara bercocok tanah. Hidroponik. Dengan, untuk sekalah hobi ini, Pak. Oh, iya, siap, siap. Iya. Oke, yang lain, Pak, audien, kalau ada yang mau bertanya, masih dibuka? Sudah tinggal, masih ada waktu? Sita lima menit, mungkin, lah. Iya. Silahkan, Pak. Saya sebar menunggu, Pak. Iya, sama-sama. Pak Soekardi, gimana bisa masuk, tidak Pak Soekardi? Atau masih sinyal, ya? Kenalannya sinyal, ya? Ya, Pak Soekardi juga sama kasusnya sama saya, gitu. Jadi, tiba-tiba, kalau saya, handset-nya yang gak kedengeran, sih. Padahal saya, saya sedang ini, saya sedang di, saya sedang, di daerah Ciwarugan ini, Pak. Oh, dan Ciwarugan? Iya, sedang di Ciwarugan. Di rumah saudara ini. Saket ke parongbong. Saket ke parongbong. Tuh, ambil apa-apa, senang, Pak. Aduh, bisa popdar. Siap, siap. Nantilah kalau sudah lulus, Pak. Siapa itu? Pak Heru, ya? Oke. Kayaknya udah, loh, ada mau bicara. Soek, mau gak? Kayaknya sinyal juga, nih. Masih lama, Pak Jajat, waktunya? Durasinya berapa menit lagi? Sekitar 9 menit lagi. 9 menit lagi. Kita lihat pertanyaan lagi dulu, tidak? Kalau tidak ada, berarti kita bisa break saja. Oh, ini ada, nih? Ada, silakan, Pak. Ada pertanyaan. Pak Saleh, katanya, kira-kira penyebab gagalannya proses hidroponik? Apa ya, Pak? Terima kasih, Pak Saleh. Kegagalan bercocok tanam hidroponik itu bisa bermacam-macam, Pak Saleh. Bisa dari bibit, satu. Yang kedua, dari perawatan. Misalnya, kita jarang mengecek PH dan PPM-nya. Yang ketiga, bisa juga dari, apa namanya, itu tempat yang untuk menanam. Misalnya, kalau kita wik itu berarti wadahnya tidak bersih. Jadi, itu kan setelah panen, itu harus dibersihkan. Supaya bebas dari alga, bebas dari lumut. Aga atau lumut, ya. Jadi, si wadah itu bersih, ya. Itu kemungkinan kegagalan yang biasanya terjadi ketika bercocok tanam hidroponik. Satu di benih, kemudian di perawatan biasanya. Perawatannya. Kalau masalah oksigen enggak, Pak, ya? Kalau sistem wik ini? Oksigen itu dari udara cukup. Kalau sistem wik sebetulnya memang itu kelemahannya ada di sirkulasi udara. Tapi itu bisa dimodifikasi dengan menggunakan aerator, Pak Jajat, ya. Jadi, aerator yang digunakan di ini, di aquarium itu kan, yang menghasilkan udara. Itu bisa dimodifikasi ke sana. Atau secara sederhana, mungkin dua hari sekali si larutannya kita aduk, diaduk. Supaya sirkulasi udaranya, oksigennya di dalam larutan itu ada. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, ya? Dari Bu Wilda. Katanya, kalau di Cianjur, sekarang cuaca kan panas. Katanya tanaman yang cocok ditanam kira-kira apa? Atau dengan hidroponik? Iya. Terima kasih, Bu Wilda. Saya kan di daerah Ciranyang, Bu Wilda, ya. Bu Wilda, daerah Ciranyang itu suhu-nya kan bisa sampai di atas 30. Kadang-kadang 32, 34, ya. Ini tanaman yang di slide ini kan, ya. Yang toleran, ya, di suhu yang cukup panas meskipun ya daunnya agak sedikit kecil kalau dibandingkan di daerah Cipana. Seperti timun itu toleran, Bu Wilda. Timun kiuri, ya. Kenapa saya tidak menanam timun biasa? Ya, kalau timun biasa kan banyak diipasan. Kalau timun kiuri kan ya agak leponnya kan di atas timun biasa. Kemudian melon juga toleran, ya. Kemudian seledih juga toleran, pakcoy, kangkung, apalagi ya toleran, ya. Sabe juga toleran, ya. Kemudian sawi sampong juga toleran, bayam, bayam hijau, bayam merah juga toleran. Seladak keriting juga toleran, termasuk juga sosin toleran. Cuma memang daunnya kalau diciranya itu agak sedikit, tidak terlalu lebar, gitu. Agak, ya, mungkin berkurang-kurang lebih 20 persennya agak kecil, gitu. Itu Bu Wilda. Halo, Pak Jajah. Oh, iya, halo. Kayak mungkin sudah. Iya. Lihat. Saya turut ya, bentar. Ada lagi pertanyaan atau tidak? Oh, ya sudah. Kayaknya sih ada lagi pertanyaan mungkin, Pak, ya. Kita tutup. Mau, Pak, ini, Pak Soekardi. Ada atau tidak? Mau saya hendak saja juga? Langsung aja, Pak Soekardi. Ada, Pak Soekardi. Ya. Ada? Tidak ada kayaknya, Pak. Boleh Pak Jajah saja langsung lah, tutup saja. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini sudah mendapatkan ilmu yang cukup bagus sekali. Ini dari Pak Fasyani. yaitu tentang bertanam hidroponik untuk hobi yaitu dengan teknik sistem pengalaman dan pengetahuannya ternyata sudah sangat mendalam di bidangnya ini oke dan mungkin untuk malam ini kita cukupkan sekian kita tutup saja lah terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk ketanya juga memperhatikan penumparan materi dari Pak Pijani terima kasih juga kepada Pak Pijani terutama yang sudah membuat dengan sangat baik Pak sama-sama Pak Jajat dan semuanya oke kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh